Halo, selamat datang kembali bersama saya dan 2 stroke project dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi ini kita mau bahas project-project 2 tag yang ada di bengkel yang lagi ongoing nih guys jadi, hey, ada papa manager jadi, pertama ini gue mau bahas di Ninja Air convert ke Serpico dan convert ke PDK R1 jadi ini rangka-rangkanya udah jadi, cuma nih kayak kabel-kabel belum dirapiin ya karena kemarin ini buat test ride dulu dan ini mesinnya udah jalan Masih bikin hahaha Oke akhirnya ngedrop guys Oh nooo Akhirnya ngedrop tapi udah jalan dan kemarin suaranya juga udah kenceng banget Coba Kita coba sekali lagi Ini belum ada kunci kontaknya juga ya, jadi mungkin kakinya ngedot terus Panjir sepertinya Panjir sepertinya Ya, seperti itulah guys Jadi, ini suaranya udah kenceng banget Jadi, ini spek mesinnya PDK R1 Eh, PDK R1 Bloknya PDK Karbonya pake Keihin Terus udah di porting juga Terus bandul 16 ya Jadi udah Keren banget Udah Mesinnya kenceng banget Terus ini master ramp udah pake Moto One Tabungnya pake Brembo Kirinya juga Moto One nih, koplingnya Terus Yang udah kepasang pelok Pake Daichi Aloy Terus shocknya pake Moto One lagi biar sama selaras Dan untuk Kaliper ini pake Nissin Disin 4 port Dan untuk di disknya ini pake PSM Jadi, untuk keleman udah aman Terus untuk tabung oli samping pindah kesini Dan tabung cadangan radiator pindah ke kiri Sini Jadi biar sini kosong ya Karena PDK R1 sini harus kosong Kalo nggak Berantakan banget Jadi nanti ini PRnya tinggal rapin kabel Pasang-pesang body Ganti underbondnya Kena alpot ganti Dan beres Oh ya, sama ini Tutup tangki udah pake DKT Asal kayak kenal Ini pasangnya gimana ya, gue lupa Sip Oke, jadi sebelum Kita bahas lagi Pertama Gue lupa juga Radiator ini udah pake Bipro Terus Terus malpotnya pake Krimpy Yang non Cobra Jadi masih leher yang biasa Belum leher Cobra Jadi nanti mau diganti ke malpotnya Biar jadi Cobra Karena ini nggak mau pake step Alias step jomblo Alias yang punyanya juga jomblo Gitu Terus untuk karet-karet udah dibeliin semua Nanti dipasangin karet-karet barunya Rantai pake triple S Abis itu udah Tinggal pasang-pasang body Bodynya udah siap nih Bodynya udah pake PDK R1 Kayak gini bodynya Nanti tinggal masuk ke sini gitu Jadi gini Masuk Nanti masuk ke dalam sini Cuman ini sekarang masih Bentuk kabel ya guys Masih bentuk sama kabelnya Jadi nggak belum bisa masuk Tapi bodynya bentuknya begini Bisa diliat nih ada lampunya Lampunya pake Ninja RR Dan nanti ada sparkboardnya juga Dan nanti ada sparkboardnya juga Sparkboardnya juga pake Ninja RR Nanti ada di sini Kayak gitu Jadi rapi banget ya Semua ketutup gitu ya Oke ini project 1 Udah kebahas semualah ya Intinya Kita update kan Terus si Ninja Bumba juga udah jadi Nggak ada yang perlu di update lagi Dan kalian kalo diliat kesini Ada ARM banana Ada pelletnya Aprilia Dan ada Disney Aprilia Dan ini ada mesin Ini mesinnya NSR Dan ini disknya Jadi ini udah Taking apart banget Semua nih Mesin NSR Nanti kita mau Reverbreeze lagi Untuk mesin dalemannya udah Tinggal cat-catnya aja Dan kalo rangkainya kalian mau lihat Yuk kita lihat rangkainya Oke ini rangkainya lagi di krok Kayak gini Jadi ini rangkainya kemarin udah jadi Dan rangkainya kecil banget Kalian bisa lihat Rangkainya kecil banget Kita udah custom semua Kita udah last segala macam Buat dudukannya Dan udah kita potong Dan ini jadi enteng banget Dan setiap lamanya nih kita bakar Kita krok abis Dan gue bingung sih Motornya gede pas udah jadi Pas lagi lihat rangkainya Gila kecil banget Terus enteng banget Jadi ini pas banget buat NSR GP style ya Gitu Jadi Gue lupa Namanya tuh Kurokuro Mokurami Kurokuro Mokurami lah Itu apapun itu Kalo ini Jadinya NSR tapi yang GP Jadi motor GT3 Eh GP Moto3 Hehehe Boy Kayaknya Moto3 Kita masukin ke sini Dan itu NSR udah nyala NSR Terpiko udah nyala Kita liat Guys Udah gue mau kasih denger dulu ke kalian suaranya Emang gue Gelek banget di 2 toks No God Ya emang gue Balah banget ya Gue gas langsung mati Ya pokoknya gitu tadi suaranya Ini bensinnya abis kayaknya Kita matiin lagi Oh iya bensinnya matiin Tuh Nih coba nih Diselarin Bisa nih Udah nyala Udah bisa langsak Ini aki ya ombud ya Akinya ngedrop guys Ini jatuh aki penting banget Nah kayak gitu penyakitnya Nah kayak gitu penyakitnya Tapi tadi udah sempet diakalin Sekarang mati lagi Intinya kayak gitu suaranya Kita balik lagi ke Ser Belum beres gue Ternyata rangkanya ini udah pernah dicat ulang Dan udah banyak dempulan Jadi dempulannya ini yang kita mau ilangin dulu Biar dia bener-bener Fix banget Gak ada yang berat-beratnya sama sekali Kalaupun ada karat jadi ketahuan So makanya dibakar kayak gini Gak ahli banget ya Ini udah biasa custom motor Kalo kalian lagi dengerin ada ketok-ketok Nah itu juga lagi custom body motor guys Nanti kita update lagi sih full carnet Jadi nih rangkanya udah selesai Nanti kita liatin Pas udah jadinya So Updateannya Buat CNSR Begitu Nanti Kalo kalian yang pengen liat Fotonya ada di Earth Ngotok lain Masih liat aja Oke kita balik lagi ke SR Pico guys Bulak balik Bulak balik Gak apa-apa Update lagi dikit Nuvo gue juga Melenceng dikit nih Kita update semua motor disini aja deh Ini nuvo gue Spak Muro udah berhasil kepasang Udah nyala juga Terus Ya congrats Nanti dipakai sama Yang megang kamera Terus ini Vino juga udah disiapin nih Kita nanti mau foto-foto nih Vino Terus ya Mio juga ada Jadi kita lagi banyak banget motor ya Terus ini ada Vespa customer juga Udah beres Jadi udah beres semua Nah Balik lagi ke SR Pico Menurut kalian gimana nih? Untuk pembelkatan rangka nya Ini rangka sebenernya belakang Abis banget Dan yang PR kenapa? Karena ini Kalau kalian liat armnya ini udah dipakein DKT Merknya Dan ini punya Ninja RR So Yang PR nya jadi Harus bikin Dudukan baru Untuk shock nya Untungnya sih perubahan dikit Kita potong-potong aja Belah sini Belah sini Jadi kemarin kerjaan gue disini Cut and cut and cut and more and more and more and more Jadi enaknya juga Kemarin pas lagi gue angkat Ini rangka Pas lagi mau di chat Enteng banget guys Jadi Ini udah perfect to Idiota banget Terus nih untuk empuknya Rebound nya juga udah diatur Jadi empuk Sesuaiin sama beratnya Alvin Jadi kalau gue naik Tuh Agak keempukan ya Tapi untuk di Alvin ini pas Karena kalau berat gue tuh Hampir dua kalinya Alvin Karena Alvin kurus ya Enak ya hidupnya Nah gitu Jadi ini rada empuk Tapi untuk di Alvin pas Jadi emang Kalau shockbacker itu Bisa bilang enak atau enggaknya Sesuai Sama berat badan kalian masing-masing Dan pengaturan Rebound nya Kalau gue sendiri Pake Moto One di motor gue tuh Enak Kalau ini pake Ini Moto One juga ya Moto One Racing ya Ini tabungnya ape ya Gue lupa nih merk shockbacker nya Kita intip dulu deh Ini Moto One kok Moto One jadi Moto One nya beda sama gue Tapi ini yang Rebound nya lebih bagus ya Jadi ini bisa bener-bener dibukin Diterasin Tapi ini juga untuk Ninja Air Air Gitu Jadi untuk di Ninja Air Ninja Air ini harus banyak perubahan Kalau di bawah sama Karena ya ini buat Ninja Air Air Yang di atasnya doang yang harus dirubah Tapi overall udah perfect semua Dan udah kepasang semua sempurna Rem juga udah kepasang sempurna Udah bisa ngerem Koppling juga enak banget nih Jadi enteng Jadi tinggal Penyempurnaan detail Here and there Udah Finish Project gitu Bodinya juga lagi mau di chat Yang depannya Dan menurut kalian gimana Kalau PDK R1 Kan warna biru Ini kita tetepin warna hijau Kayak kemarin lagi hijaunya Tapi full hijau semua Cuman nanti ada tulisan R1 doang Gitu Menurut kalian gimana Comment aja di bawah So mungkin updatean motor-motor 2TAC Dari kita begini dulu Ini jadi Di akhir tahun projectnya gila-gilaan banget 2TAC nya Dan ada Honda Dio juga Eh sorry Honda DJ One juga Nanti gue update lagi Ini lagi nunggu spare part aja Tapi kita gak mau update dulu Karena belum nyala ya Iya kok Jadi belum nyala Jadi kita gak update dulu guys Gitu Oke Jadi buat kalian Jangan lupa kita tunjukin Instagram yang ada disini Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga EarthIndustry sama EarthMotorClance Lagi ngadain giveaway gede-gedean Kalau cukup beli baju Kelipatan Rp50.000 Dapat bisa motor repain kayak gini Caranya gampang banget Tinggal ikutin aja Langsung aja dikepoin di Instagramnya EarthIndustry atau di EarthMotorClance So today topic gini dulu guys Thank you for watching And be the best on Earth See you guys, tada